Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa lagi dengan saya Di toko capung channel Pada kesempatan kali ini Saya Ingin berbagi tentang Pemandangan alam Ilalang hijau Simak Dan ikutin terus ya Ilalang Atau dikenal dengan nama Alang-alang Adalah sejenis rumput Berdaun tajam Yang kerap menjadi Gulmah di lahan pertanian Ilalang Dapat berkembang biak Dengan cepat Dengan benih-benihnya Yang tersebar cepat Bersama angin Atau Melalui rimpangnya Yang lekas menembus Tanah yang gembur Ilalang Tidak suka tumbuh Di tanah yang miskin Gersang Atau berbatu-batu Rumput ilalang ini Senang dengan tanah-tanah Yang cukup subur Banyak disinari matahari Sampai agak teduh Dengan kondisi lembab Atau kering Secara umum Ilalang digunakan Untuk melindungi Lahan-lahan terbuka Yang mudah tererosi Kecepatan tumbuh Jalinan rimpang Alang-alang Di bawah tanah Serta tutupan Daunnya yang rapat Memberikan Manfaat Perlindungan Yang dibutuhkan itu Daun ilalang Juga dapat Dikeringkan Dan dikebat Dalam berkas-berkas Digunakan sebagai Bahan atap rumah Dan bangunan lainnya Daun ilalang Juga kerap Digunakan Sebagai mulsa Untuk melindungi Tanah Di lahan pertanian Serat halus Dari malai bunganya Kadang-kadang Digunakan Sebagai Pengganti kapok Untuk mengisi Alas tidur Atau bantal Rimpang Dan akar Alang-alang Kerap digunakan Sebagai Bahan obat Tradisional Untuk Meluruhkan Kencing Mengobati Demam Dan lain-lain Sejumlah Kultifernya Diseleksi Untuk Dijadikan Rumput hias Di taman-taman Dijadikan Dijadikan Selamat Dijadikan Di taman-taman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bisa bermanfaat jika teman-teman ada yang punya pendapat berbeda atau menambahkan manfaat dari tanaman ilalang ini silahkan tulis semuanya di kolom komentar jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati